Ya, kembali lagi di program Hot Ekonomi dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Ibu Sinta Kamdani dan juga Mas Joshua Paredi. Namun sebelumnya, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silahkan Poppy. Ya, Andra dan juga pemirsa, berdasarkan asesmen terbaru Bank Indonesia, penyebaran virus corona atau COVID-19 di Tiongkok ini mulai berkurang dan berdampak positif pada kenaikan kegiatan ekonomi di negara itu. Namun demikian, ketidakpastian pasar keuangan memang makin meningkat pas yang ditemukannya kasus corona di luar Tiongkok. Kita lihat ini adalah beberapa data soal penyebaran virus corona atau COVID-19 per 4 Maret 2020 pukul 14 waktu di Indonesia Barat. Ini kami rangkum dari CSSE, John Hopkins, negara atau daerah yang terdampak adalah sekitar 81. Sementara kasus positifnya ada sekitar 93.160. Dan pasien yang sembuh ini juga cukup banyak di angka 50.690. Sementara korban meninggal dunia sampai saat ini adalah 3.198. Dan pasien positif di Indonesia saat ini yang terdata adalah 2 orang. Lalu kita lihat ini adalah pangkas suku bunga di mana penurunan suku bunga acuan ini akibat atau respon atas dampak corona. The Fed pada tanggal 3 Maret menurunkan 50 basis point atau berada di angka 1 hingga 1,25%. Sementara RBA Australia menurunkan 25 basis point, BNM Malaysia 25 basis point, PBOC RRT menurunkan 10 basis point berada di angka 3,15%. Sementara untuk Bank Indonesia per tanggal 20 Februari lalu ini menurunkan kembali 25 basis point atau berada di angka 4,75%. Lalu The Fed dan juga BI ini dia suku bunga acuan The Fed Amerika Serikat. Kita lihat trennya ini fruktuatif tapi cenderung menurun setelah tanggal 20 Desember 2018. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2020 angkanya di kisaran 1 hingga 1,25%. Lalu kita lihat lagi untuk suku bunga acuan BI atau 7-day reverse report rate, trennya juga ikut menurun. Di mana per tanggal 15 November 2018 ini terus menurun 25 basis point, terus kemudian tanggal 24 Oktober 2019 berada di kisaran 5%. Lalu di 23 Januari BI tidak menurunkan suku bunganya, sementara per 20 Februari lalu akhirnya diputuskan kembali untuk menurunkan 25 basis point yang berada di angka 4,75%. Lalu kita lihat ini adalah mitigasi BI, 5 kebijakan BI mitigasi untuk dampak corona. Yang pertama adalah meningkatkan intensitas triple intervention, menjaga rupiah, mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot dan juga pasar SBN guna meminimalkan resiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. Yang kedua adalah menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM, falas bank umum konvensional dari 8% menjadi 4% dan ini akan mulai berlaku tanggal 16 Maret 2020. Ini diharapkan akan meningkatkan likuiditas falas diperbankan sekitar 3,2 miliar USD dan juga mengurangi tekanan di pasar falas. Selanjutnya kita lihat yang ketiga adalah menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis point. Ini ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Implementasinya mulai 1 April 2020 dan berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali untuk mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Yang kelima yaitu memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Oke, selanjutnya adalah menegaskan kembali bahwa investor global ini dapat menggunakan bank kustodi global dan juga domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Itu tadi 5 kebijakan BIU untuk memitigasi dampak dari corona. Andra, demikian data-data yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Pope untuk data-data yang sudah disampaikan dan saya langsung konfirmasi ke Pak Joshua ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta ini, keluhannya. Kalau tadi kita lihat ini bunga BI ini nampaknya turun terus dari 2018 November, 15 November 2018, 6% sampai dengan sekarang. Nah, itu tidak terlalu ada dampak signifikan bagi pelaku usaha. Nah, kira-kira ada nggak sih mungkin dari perbankan ini yang bisa memberikan angin segar juga bagi pelaku usaha agar suku bunganya juga turun begitu? Ya, saya pikir kalau kita lihat datanya ya, data OJK menunjukkan sepanjang 2019 itu secara rata-rata suku bunga kredit itu turun 30 basis point. Sedangkan kalau kita lihat di sisi suku bunga depositonya yang satu bulan, tiga bulan, enam bulan juga rata-rata sudah turun. Dan memang kita lihat ini tidak segampang yang dibayangkan sebelumnya ya, bahwa kalau kita melihat dari sisi komponen pembentuk suku bunga kredit itu ada banyak faktornya dari sisi sektor perbankan. Ada yang namanya kosofan perbankan. Kosofan perbankan itu mempertimbangkan juga sebenarnya seberapa mahal komponen dananya. Karena kalau kita lihat datanya, data OJK menunjukkan bahwa hampir 44%, 45% itu komponen dana pihak ketiga itu deposito. Oh, lebih banyak di deposito. Dan ini kalau kita lihat trennya dari tiga tahun terkena ini tidak turun signifikan. Apa masalahnya kalau misalnya lebih banyak di deposito? Ya, karena masalahnya dari sisi unbanked people kita, masyarakat kita masih sangat banyak. Sehingga untuk penempatan di perbankan sejajah masih sangat terbatas. Jadi yang punya account rekening bank itu ya orangnya itu-itu saja. Tidak ada penambahan yang signifikan. Sehingga makanya ini yang menjadi salah satu permasalahan buat perbankan bagaimana menekan tadi kosofan, khususnya dari komponen dana pihak ketiga dan kosofan ini yang masih relatif mahal. Yang kedua juga adalah kita melihat bahwa dari sisi permintaan itu sendiri. Karena kita tahu kita perlu menyadari bahwa siklus keuangan atau siklus perbankan ini biasanya mengikuti siklus ekonomi. Jadi ketika pada saat ekonomi sedang booming, lagi bagus-bagusnya, tentu permintaan kredit perbankan juga cenderung akan meningkat. Tapi kalau kita lihat dari 2019, kita tahu bahwa secara pertumbuhan ekonomi kita melambat dibandingkan 2018. Karena beberapa sektor terkena dampak dari perang dagang. Ada sektor manufaktur, sektor perdagangan, dan juga kita lihat meskipun memang ada beberapa sektor juga yang masih tumbuh cukup baik, yaitu sektor konstruksi. Tapi secara overall permintaan kredit itu masih lemah sebenarnya. Dan yang ketiga juga adalah dari sisi, ya tadi terkait juga dengan pelemahan ekonomi domestik, risiko kredit juga meningkat. Jadi pada saat risiko kredit meningkat, perbankan tidak mungkin secara signifikan juga menurunkan suku bunga kreditnya. Karena itu yang, karena ya tadi kalau risiko makin tinggi, masa suku bunga turun kan aneh gitu. Jadi itu yang saya pikir tiga faktor yang utama yang membuat penyesuaian suku bunga ini masih relatif lambat. Tapi kita berharap bahwa ini masih akan terus berlanjut di tahun ini. Oke, Pak Joshua kita tahan dulu. Ini komentarnya kita akan berik dulu. Bu Sinta kita berik dulu. Bermirsa kami akan segera kembali. Saya Jendabri. Jendabri.